selamat menikmati blog perdana dan yang paling pertama ya teman-teman gimana kesuaranya kita lihat cara membuatnya gimana simak videonya biar teman-teman tidak gagal fokus Oke teman-teman ini kita ini ini teman kita yang lagi belajar namanya Mas Pawan selamat pagi Mas Pawan semangat ini kawan-kawan kita lihat caranya seperti apa nah perhatikan kawan-kawan ini cara naroknya posisi tangannya seperti ini maju lagi maju lagi pepetin pepet nah ini hasilnya masih merek merek ya seperti ini namanya belajar ya teman-teman walaupun belum bagus yang penting udah lumayan lah kita lanjut kita lanjut oke teman-teman kita lanjut ini masternya teman-teman kita lihat masternya guru kita yang yang lagi mengajari Mas Pawan namanya Mas Antok Puffing ini master lebih dari master teman-teman khusus master puffing block manual kalau masternya nggak perlu lama teman-teman langsung taruh jebret jadi nggak perlu lama-lama megangnya juga sudah terbiasa yang penting tahu triknya empat jari ke kanan dan empat jari ke kiri cara memegang atau menaruhkan papeng yang sudah dicetak seperti itu teman-teman beda lagi kalau yang model bata kita lanjut set nah nggak perlu lama teman-teman 5 menit saja langsung dapat 10 teman-teman oke 8 menit lah saya yuk lanjut lagi kita perhatikan teman-teman kalau yang sudah biasa kelihatannya itu mudah teman-teman tapi nanti kita tanya sama yang lagi belajar mudah apa susah nanti teman-teman bikinnya ini masih di ajak ini oke teman-teman ini ada teman kita yang satunya ya sudah pernah mencetak puffing dia pingin mencoba teman-teman kita saksikan apakah jadi atau tidak ini beliau kemarin habis dapet borongan banyak teman-teman sekitar 10.000 papeng videonya sudah saya buat waktu masangan selamat mencetak puffing iya seperti ini ternyata bagian kepalanya kurang rata dikit rata teman-teman ini kenapa hasilnya seperti ini kurang rata waktu ngasih bagian kepala jadi lengket dia kurang tebel lah bahasanya ini teman-teman kita coba yang kedua masih saja teman-teman ini ini namanya tetep aja masih kurang kepala teman-teman makanya lengket seperti ini kita coba yang ketiga kita coba yang ketiga kali teman-teman sempurna nah ini kalau rata nggak lengket lagi teman-teman jadi pesannya kalau cinta puffing bagian kepala usahakan rata ya sama biar-biar tidak lengket oke teman-teman inilah yang tempat yang mau dipasang teman-teman lokasinya ini seperti ini ini nanti kita pasang semua sekitar 50 meter teman-teman sampai terbang nah ini juga tempatnya nanti yang dipasang teman-teman ini hasilnya teman-teman ini adukannya lumayan bagus ini teman-teman ini adukannya 61 teman-teman 61 6 berbanding 1 6 ember pasir buat yang bagian bawah kalau bagian kepala tetep saja 1 berbanding 1 hanya dia halus teman-teman lihat ini hasilnya rapi kalau bisa seperti ini agak mudul ini waktu pas neken nggak lurus teman-teman makanya seperti ini lihat hasilnya nah ini teman-teman taruh lurus agak ditekan tekan lepas nah seperti itu teman-teman nggak perlu kita tekan harus sekuat-kuatnya coba kita langsung taruhkan nah lihat teman-teman posturnya lurus dia hasilnya juga rapi nah ini posisi lebar jadi kita ngasihnya harus rata teman-teman rata samping-sampingnya rata biar nanti tidak lengket seperti yang sudah disetak tadi ini bikin adukan kepala teman-teman satu berbanding satu satu ember pasir satu ember semen kalau kira-kira kurang halus ya ditambah lagi semakin halus semakin bagus yang bagus ini cetoknya teman-teman ini tidak ada jualannya yang cetoknya teman-teman unik tapi sangat menghasilkan dan entah berapa dapat duitnya teman-teman kalau hitungan juta sudah lewat teman-teman walaupun bentuknya seperti itu lumayan sih iya kalau hasilnya sudah lumayan teman-teman cuma posisi naroknya belum bisa lurus teman-teman ini lihat bawah nah ini teman-teman lihat ada selahnya seperti ini nah ini kalau diterusin lama-lama jatuh kesana kawan-kawan nah nggak lurus nggak apa-apa yang penting cetakannya udah terbilang bagus ini cara melurusnya gimana teman-teman kita ubah pelan-pelan bisa seperti ini caranya nah lihat seperti itu teman-teman hasilnya lurus yang penting angkatnya pelan-pelan biar dia tidak pecah teman-teman aman juga baru dicetak gimana wasawan ceritanya cetak perdana kendalanya dimana kesusahannya dimana kendalanya itu untuk kendalanya itu waktu kita penyusunan mas itu yang sering masih suka hancur gompel bawahnya tapi kalau untuk pengisian terbilang ya cukup mudah sih bisa dimengerti tapi untuk penyusunan itu yang sangat susah oke terus gimana masawan kesannya buat para-para teman-teman kita yang lagi belajar pesan-pesannya apa yang penting walaupun susah jangan patah semangat tetap belajar suatu saat pasti bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih